Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para pengurus biayasan badan wakaf Sultan Agung beserta jajarannya Yang saya hormati pula Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung Bapak-bapak Wakil Rektor Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3 yang saya muliakan para pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung serta Bapak-bapak dosen, Bapak-ibu dosen serta para tenaga kependidikan yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita panjatkan tujuh syukur kita kehadiran Allah SWT pagi ini kembali kita bisa bermuacah meskipun secara virtual dalam rangka kajian Majlis Tuhan yang dilaksanakan oleh lembaga kajian dan penerapan nilai-nilai Islam LKPI tentu limpahan rahmat dari Allah SWT itu wajib kita syukuri dan kita mudah-mudahan dengan bersyukur itu nikmat yang dilimpahkan pada kita akan terus bertambah salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada kunjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan dengan selalu mengikuti sunah-sunah beliau kita akan menjadi umatnya yang baik dan setelah di akhirat akan mendapatkan syafaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebetulnya ketika berbicara tentang hikmah Ramadan ya hikmah Ramadan itu adalah sesuatu yang sudah umum akan tetapi secara spesifik saya diminta untuk menyampaikan tentang pelajaran dari Perang Badar di dalam konteks puasa dan dakwah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Perang Badar itu merupakan satu peristiwa yang begitu fenomena di dalam sejarah Islam Perang Badar ini tercatat di dalam sejarah sebagai pertempuran pertama yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dan kalau kita telah secara mendalam Insya Allah banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari Perang Besar pertama itu khususnya bagi umat Islam saat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebagai pendahuluan izinkan saya menyampaikan sekelumit tentang peristiwa Perang Badar Perang Badar itu terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriya dan perlu diketahui bahwa para mujahid para pejuang yang saat itu ikut berperang di dalam Perang Badar itu sedang menjalankan ibadah puasa ketika melakukan pertempuran nah puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah SWT atas umat Dabi Muhammad SAW sejak tahun ke-2 Hijriya atau tepatnya pada bulan Syahat maka berarti pada saat Perang Badar itu terjadi umat Islam pasukan-pasukan Islam itu sedang melakukan puasa Ramadan yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Badar itu merupakan nama sebuah tempat yang lokasinya antara Kota Makkah dan Madinah tempat ini terkenal dengan sumurnya disitu ada sumber air yang mampu menyukai kebutuhan minum orang banyak nah Perang Badar juga disebut sebagai peristiwa besar karena merupakan awal kontak senjata di dalam skala besar yang dilakukan antara pembela Islam umat Islam dan musuh Islam para orang-orang kafir dan musyrik dan saking hebatnya peristiwa ini Allah menamakan hari terjadinya peristiwa tersebut dengan yaumul kurban atau hari pembeda karena pada waktu itu Allah hendak membedakan antara yang fak dengan yang batir hal itu direkam di dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 41 Yaumal Furqon Yaumal Taqal Jaman di hari Furqon yaitu di hari bertemunya dua pasukan di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang terbatas dan merendahkan kebatilan meskipun jumlahnya itu berlipat berlipat pada perang batar itu jumlah pasukan kaum muslimin terbilang sangat sedikit mereka hanya terdiri atas 313 orang ada dua orang yang naik buda hanya dua orang ini pasukan berbudanya dan 70 orang beruntas sedangkan yang lainnya itu adalah pasukan jalan kaki nah mereka juga tidak memiliki persenjataan yang memadai dan perlengkapan perangnya pun seadanya yang punya pedang yang bawa pedang yang punya panah menyandang panah sedangkan yang lain mungkin cukup membawa tombak dan yang ada di dalam bayangan saya tidak jauh berbeda dengan bambu runcing mungkin yang dulu digunakan oleh lawan kita di dalam perang berlilihan sementara kaum kabir kures itu mengerakkan sekitar seribu tentara 600 diantaranya mengenakan baju besi ada 100 tentara berbudas sebagai pasukan kapaleri dan 700 kontak coba bayangkan ya bayangkan perbandingan antara pasukan kafir kures dengan pasukan muslim dan bagaimana kondisi persenjataan mereka nah kaum kabir ini juga menyertakan para penyanyi yang tugasnya itu adalah menabuh berbara dan menyanyikan lagu-lagu hinaan terhadap pasukan muslim pokoknya mereka itu bereforia seakan-akan yakin berhasil untuk menghabisi kaum muslimin dalam perang badat kita nah dalam peristiwa inilah keimanan kaum muslimin betul-betul diuji akidah yang kokoh itu akan menjadi modal untuk melawan musuh kaum kabir Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 123 suhu Allah telah menolong kamu dalam perperangan badan padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu menyukurnya nah menurut para mufasir yang dimaksud dengan adillah disini adalah jumlah pasukan kaum muslimin yang sedikit sehingga mereka dikatakan sebagai kaum yang lemah dan Allah sengaja berbuat demikian itu supaya manusia mengetahui dan meyakini bahwa kemenangan itu pada hakikatnya berasal dari Allah bukan karena banyaknya pasukan dan bukan pula karena canggihnya persenjataan nah kemudian Rasulullah s.a.w. bersama pasukannya berjalan berangkat sampai sumber air yang terdekat dari wadah dan beliau bersama pasukannya berhenti di sana salah seorang sahabat Al-Khabab bin Al-Nundir berkata kepada Rasulullah s.a.w. wahai Rasulullah apakah ini wahyu yang Allah turunkan kepada engkau agar Rasulullah itu jangan maju dan mundur dari tempat sekarang berdiam ataukah ini hanya sekedar pendapat engkau dalam siasat berang Rasulullah s.a.w. kemudian menjawab ini bukan waduh tapi ini adalah pendapatku dan ini sekedar strategi berang kemudian Al-Khabab memberikan masukan agar Nabi s.a.w. itu beserta pasukannya berjalan ke tempat lain yang lebih strategis dan lebih memungkinkan bagi kaum muslimin untuk memutus sumber mata air badan itu dari kaum kambir dan Rasulullah pun menerima masukan itu lalu beliau bersama sahabat bangkit menuju tempat yang dikumpulkan oleh Al-Habab dan mereka membangun tenda di sana nah ternyata strategi yang diterapkan ini menguntungkan kaum muslimin meskipun jumlah mereka itu jauh lebih sedikit dibandingkan musuh namun dengan siasat merintangi sumber-sumber air pada tentara kures di lembah badar itu sebelum pertempuran berlangsung maka dengan begitu para musuh islam itu mudah kehausan sementara pasukan minum ya pasukan minum bagi pasukan muslimin itu sangat-sangat tercukupi ketika pasukan sudah siap akan bertempur kemudian Rasulullah mengumpulkan barisan bahwa muslimin dan memberikan motivasi kecintaan terhadap Allah dan agamanya beliau mengatakan bahwa perjuangan membela agama Allah itu akan membuahkan pahala dan itu tidak lain adalah surga nah setelah itu Rasulullah salam kembali ke tenda bersama Abu Bakar dan beliau berdoa sepanjang malam memohon pertolongan Allah dengan segala kehusuan bagaimanapun beliau itu sadar beliau tahu persis secara nala ya secara nala kekuatannya itu tidak sebanding antara bau muslimin dengan kaum kubat jadi tidak bisa hanya mengandalkan usaha manusia perlu juga memohon keridoan Allah pertolongan dari Allah maka pada malam hari sebelum perang badan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam itu terus menurut berdoa di dalam tendangnya beliau berdoa sembari air matanya itu berjujuran tangannya bergetah beliau larut dalam kesungguhan meminta belas kasihan Allah subhanahu wa ta'ala dengan air mata berjujuran Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam berdoa ya Allah tolonglah kami karena seandainya orang-orang kabut itu berhasil melibas dan menghancurkan kami maka tidak akan ada lagi di atas muka bumi ini orang yang akan menyebabkan peristiwa itu benar-benar menguras emosi ya sampai-sampai Abu Bakar sangat iba dan kemudian menghibur Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam bahwa Allah pasti mendengar doanya itu dan akan memberikan menangan pada doa muslim nah dalam momen itu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita betapa upaya-upaya lahiriah dan batunia itu mesti dilakukan secara beriringan lalu keesokan harinya buah pasukan itu bertemu dan terjadilah pertempuran yang berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin dari pihak kaum musyrik yang terbunuh itu ada sekitar 70 orang diantara korban itu terdapat para pembesar kures diantaranya adalah Abu Jahan pentolan kaum kafir mekah dan ada 70 orang lainnya yang menjadi tawanan sedangkan dari kaum muslimin yang gugur itu hanya 14 orang dan terhadap tawanan itu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam tidak berlaku sadis tidak berlaku kejam dengan membunuh mereka sebagaimana yang diusulkan oleh sahabat Umar bin Khattab Nabi justru memilih usulan yang diberikan oleh Abu Bakar agar tawanan itu jangan dibunuh melainkan dibebaskan dengan syarat membayar kebusan yang kaya bisa dikebus dengan materi yang miskin tetapi dia memiliki ilmu ya diminta untuk mengajar setiap orang itu 10 anak orang Islam yang harus diajar untuk membaca dan menulis dan ini sungguh suatu keputusan yang sangat hijab nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dari peristiwa perang badar yang terjadi pada bulan Ramadan tersebut kita bisa mengambil berbagai macam pelajaran sangat banyak sekali sebetulnya pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa perang badar yang terjadi pada bulan Ramadan tersebut diantaranya adalah yang pertama bahwa bulan puasa ya kondisi puasa itu bukan alasan untuk kita bermalas-malasan dan tidak produktif kebanyakan kita sering mengeluh lemes capek lelah kalau bekerja sambil berpuasa baru bekerja sebentar katanya tidak ada daya tidak ada kekuatan sepertinya tidak ada energi untuk bekerja dan berkarya bahkan untuk berpikir ketika perut itu sedang dalam kondisi kosong nah Alhamdulillah pada waktu Ramadan ini malah sedang melaksanakan ujian tengah semester jadi tidak ada kata tidak bisa berpikir ketika berpuasa nah itu yang senang dosa ini orang perlu melebu orang perlu mengajar jadi perai mengajari nah kemudian kalau ditanya kenapa itu terus saat berpuasa biasanya ya orang akan menjawab no musro im ibadah itu tidak orang yang berpuasa itu adalah ibadah pokoknya ngeles terus itu ada saja alasannya untuk bermalas-malasan ya kalau dia tidak tidur kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dirilai oleh Allah ya berbohong berbuat dolin dan lain sebagainya maka memang tidur itu lebih baik akan tetapi kalau dia itu bisa berkarya bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain ya kenapa tidak itu lebih baik daripada tidur tentunya nah perang padar kubra itu terjadi pada bulan romatur artinya saat itu pemisi umat Islam sedang dalam keadaan berpuasa tetapi hal itu tidak menurutkan spirit mereka untuk terus berjihad menegakkan agama Allah bahkan saat jumlah mereka itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kubu baum nusyrik dan tidak ada yang protes diantara para sahabat itu atau usul untuk menunda puasanya tidak ada itu ya nah ini beda dengan timnas sebagula Indonesia yang pada Ramadan ini menurut berita malah disarankan oleh pelatihnya siapa itu yang dari Korea itu Sintayong itu ya untuk tidak berpuasa karena ada berbagai latihan dan pertandingan yang akan dilaksanakan nah oleh karena itu mari kita tetap semangat tetap energi dan terus berkarya meskipun kita sedang melaksanakan puasa kikmah yang kedua adalah pentingnya bermusyawarat Rasulullah dengan terbuka di dalam perang badar itu menerima usulan sahabat di dalam menentukan strategi perang sehingga kemudian pasukan muslim itu berhasil memperoleh kemenangan di dalam Al-Quran dikatakan wasyawir humfil amur bermusyawarat dalam urusan-urusan yang kalian hadapi jangan merasa diri kita ini adalah orang yang paling benar orang yang paling bisa menyelesaikan masalah mungkin kita berpedudukan sebagai pemimpin punya jabatan sehingga kebijakan itu ada di tangan kita tapi musyawarat itu merupakan satu hal yang sangat penting maka musyawaratkanlah segala urusan itu dengan bijak insyaallah hasilnya pasti akan lebih baik kemudian hikmah yang ketiga ya hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah dimana Nabi salallahu alaihi wasallam pada malam sebelum terjadinya perang badar itu begitu khusyuk berdoa jadi upaya lahiriah dan batin itu harus selalu berjalan periringan ya kita tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan fisik kemampuan otot kita saja maupun kemampuan narab kita meskipun kita dikatakan orang yang pandai orang yang cerdik oleh karena itu dikatakan ad-du'a'u silahul muslim doa itu menjadi senjata bagi orang mu'min dan itu secara faktual terjadi pada perang badar doanya Nabi Muhammad itu menjadi senjata yang kemudian bisa mengalahkan ya kaum musyrik mekah di dalam rangkaian rangkaian ayat-ayat yang menjelaskan tentang syariat kuasa Bapak Ibu sekalian Allah subhanahu wa ta'ala menyelipkan satu ayat yang sangat penting dan tidak boleh kita beka ayat itu adalah apabila hamba-hamba aku bertanya kepada entah wahim Muhammad tentang aku katakanlah sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita Allah ya Allah akan memberikan respon terhadap doa yang dibanjatkan oleh orang-orang yang mau berdoa tapi ada syaratnya syaratnya adalah kita juga merespon ya kewajiban-kewajiban kita yang sudah ditentukan oleh Allah kita kita juga harus beriman dengan apa kaisahan Allah tauhid yang benar-benar murni nah jadi doa ini sangat penting ya di dalam perjalanan hidup kita ya kita tidak bisa melaksanakan atau menentaskan atau menentaskan pekerjaan kita semuanya itu secara mati kita butuh pertolongan dan dat yang maha menolong itu tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang keempat adalah selalu menebarkan rahmat dan kasih sayang dan tidak melakukan balas dendam meskipun itu ada di dalam peperangan kita lihat bahwa tawanan perang badan itu tidak dibunuh sebagai balas dendam ya dimana dulu Nabi Muhammad dan orang-orang Islam ketika berada di Mokas puluh hijrah itu mendapatkan ya demikian banyak kebaliman-kebaliman yang dilakukan oleh para orang kabir mureh akan tetapi tidak ada rasa dendam sedikit pun di hati Nabi Muhammad maupun orang Islam tawanan itu tidak dibunuh tetapi bisa ditebus tebusan itu bisa berupa materi atau jasa yaitu mengajarkan ilmu yang dimiliki oleh para tawanan itu kepada kaum muslimin nah ini tentu sesuai dengan esensi Ramadan yaitu menebarkan kasih sayang dan semangat berbagi man la yarham la yurham orang yang tidak memberikan kasih sayang dia juga tidak akan dikasih sayang atau ada hatis yang menyatakan kirhamu man bil arudi yar ham kum man bis sama sayangilah para penduduk bumi maka penghuni langit itu akan memberikan kasih sayangnya padan nah nah perang ini juga memberikan pelajaran bagi kita untuk menjaga solidaritas dalam kondisi apapun perang ini mengisyaratkan kepada kita semua agar tetap menjaga persatuan internal sesama muslim sebab saat perang badar pun hanya persatuan dan keyakinan kepada Allah itu yang bisa mengalahkan kaum musyrikit berpegang teguhlah kalian pada tali atau agama Allah dan jangan bercerai berbedaan diantara kita itu wajar jangan sampai perbedaan itu membuat kita saling bermusuhan kita saling gendam kita tidak bisa bekerja sama dan lain sebagainya nah dalam konteks saat ini umat Islam itu juga harus berpikir tentang bagaimana menyatukan dunia Islam nah ini yang sulit memang ya umat Islam di seluruh dunia itu harus bersatu untuk mengembalikan kejayaan Islam dan peradaban Islam yang unggul dan itu bisa dimulai dari kuni sekolah insya Allah nah hikmah berikutnya dari perang badar itu adalah kuantitas itu tidak selalu menentukan kualitas pasukan muslimin memang berjumlah kecil ya jumlahnya sedikit akan tetapi mereka dapat mengalahkan kelakok yang jumlahnya berlipat-lipat tentu semuanya itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan hal itu mengingatkan agar kaum muslimin ya khususnya kita yang berada di Indonesia tidak terlena dengan banyaknya jumlah kaum muslimin memang mayoritas di negara kita nah sebagai umat mayoritas kita tidak perlu bangga tapi fokuslah pada peningkatan kualitas bagaimana kondisi umat Islam saat ini itulah yang menjadi PR kita apa artinya umat Islam itu banyak ya umat Islam itu mayoritas banyak dalam hitungan tetapi mereka itu tidak pernah diperhitungkan jadi hanya banyak di dalam hitungan tetapi tidak pernah diperhitungkan baik itu dalam tancah politik ekonomi maupun dalam masalah keilmuan hampir semuanya umat Islam ya menjadi umat yang tidak unggul di dalam masalah-masalah ini dan akhirnya pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perah badan itu adalah bahwa kesuksesan besar itu harus dicapai dengan kesungguhan dan memang penuh dinamika di dalam meraih kesuksesan tersebut peribahasa klasik mengatakan majadah wajadah orang yang bersungguh-sungguh itu insya Allah dia akan mendapatkan hal-hal yang dia inginkan jadi tidak ada kesuksesan yang diperoleh tanpa perjuangan nah Uni Sula untuk menjadi universitas yang kumpul itu juga perlu perjuangan ya perlu sinergitas antara semua pihak dari Yayasa kemudian pimpinan universitas semua dosen semua karyawan bahkan semua mahasiswa dan semua warga Uni Sula nah itu perlu kerja keras kemudian juga mewujudkan generasi khairah itu tidak bisa kita capai dengan leha-leha saja tapi harus dengan kerja keras bil jihad bil akbar nah puasa itu adalah bentuk keperlihatan kita sebagai upaya untuk meraih ketakwaan yang sesungguhnya dan itulah inti kesuksesan hidup baik bapak ibu sekalian saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.